assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat properti ketemu lagi dengan saya di torik channel channel yang gak pernah bosan untuk ngereview rumah dijual dan kali ini saya sedang berada di dalam cluster seperti biasa saya mau ngereview rumah mewah tiga lantai ada rooftop di atas dan ada kolam renang di dalam rumah bagaimana untuk spesifikasinya ikuti terus videonya jangan sampai di skip sayang kalau di skip nggak bisa dapat informasi yang detail dengan rumah ini ya Oke ini row jalannya bisa dilihat ini row jalannya 5 meter bisa dilalui dua mobil ya dan ini untuk lingkungan cluster nya masih ada beberapa unit yang masih progress dan masih ada beberapa coupling yang siap bangun sahabat jadi rumah ini masih dalam tahap finishing ya belum full 100% jadi sahabat Nah untuk harga rumah ini sangat terjangkau sahabat karena lokasinya sangat strategis dekat Cilandak Kakao dekat Transmart Cilandak dan dekat dengan perkantoran TBC Matupang untuk harganya 3 miliar 350 juta masih bisa meneku ya ini untuk tampak depannya yaitu American classic dengan lebar tampak muka itu 58 meter ya bisa carport dua mobil ini penampakan depannya dan ini untuk carport nya ya cukup luas bisa muat dua mobil dan masih ada space untuk parkir motor juga sahabat oke untuk luas tananya ini 111 meter dan untuk luas bangunannya 230 meter untuk kamar tidurnya ada empat dan untuk kamar malinya juga ada empat dan satu untuk kamar tidur aslin rumah tangga untuk KWH nya sendiri ini 3500W dan ini di depannya ini terdapat dua pilar ya dua pilar yang yang sangat elegan terkesan klasik ya untuk jendelanya juga minimalis dengan motif klasik dan depan rumah juga terdapat teras yang cukup minimalis bisa untuk menerima tamu juga di depan teras ini Oke kita masuk ke dalam untuk review layout rumah yang ada di klaster ini nah ini untuk ruang tamunya cukup luas dengan dimensi 3 meter kali 3 meter setengah dengan pelafon drop ceiling tinggal pelafonnya itu 3 meter 50 cm dan untuk dindingnya ini sudah dimolding sahabat ya jadi terkesan klasik untuk lantainya granit ukuran 60 cm x 60 cm dengan motif yang sangat klasik daun pintu dua sangat mewah ini penampakan dari ruang tamu ya sahabat ya oke sekarang kita masuk ke ruang keluarga di lantai 1 nah ini bisa dilihat untuk pelafonnya sangat mewah untuk ruang keluarga di lantai 1 ini berukuran 3,5 meter x 3,5 meter cukup untuk area ruang keluarga dan di disini juga terdapat area kitchen kamar tidur dan kamar mandi serta kolam renang yang sudah ready ya kita review satu persatu untuk ruangannya kita review dulu untuk kamar tidurnya sahabat ya nah ini kamar tidurnya dimana kamar tidur ini memiliki jendela buka yang sangat lebar sahabat yang langsung tembus ke area kolam renang dan untuk ukuran kamar tidur ini yaitu 3 meter x 3,5 meter sahabat jadi cukup ya untuk kamar tidur di lantai 1 ini cukup luas nah di sebelah kamar tidur terdapat kamar mandi ya untuk kamar mandinya sendiri ini belum ready jadi belum terpasang untuk closet duduknya dan showernya tapi untuk dindingnya ini sudah terpasang yaitu dinding keramik full sampai ke atas nanti shower dan closetnya dipasang jadi memang rumah ini masih dalam tahap finishing sahabat nah di sudut sebelah sana terdapat area kitchen atau area dapur ya ini untuk area dapurnya juga cukup luas berdimensi 3,5 x 3,5 meter terdapat juga pintu samping di sebelah sana terdapat juga jendela yang cukup luas ya sahabat ya jadi dalam memasak sayuran jadi udaranya bisa keluar melalui jendela nah ini yang menarik disini terdapat kolam renang yang sangat elegan dimana kolam renang ini berukuran tiga meter kali lima meter cukup ya untuk mini pool dengan desainnya sangat menarik sahabat kedalamannya ini bervariasi mulai dari satu meter sampai satu setengah meter oke inilah layout di lantai 1 yang terdiri dari ruang tamu ruang keluarga kamar tidur kamar mandi kolam renang dan area kitchen mari kita naik ke lantai 2 untuk lantai 2 seperti apa ikuti terus videonya dan untuk tangkanya sendiri ini sudah terdapat lampu di dinding dindingnya ya jadi untuk tangkanya juga landai tidak begitu terjal oke sahabat sekarang kita berada di lantai 2 dimana layout di lantai 2 ini terdiri dari ruang keluarga kamar tidur anak kamar mandi dan kamar tidur utama dan ini untuk area ruang keluarga yang cukup luas terdapat jendela yang cukup lebar disana untuk plafonnya sangat mewah drop ceiling ya sahabat bisa dilihat ini untuk dimensi ruang keluarga yang cukup luas yaitu 3,5 meter kali 4 meter sahabat oke kita review dulu untuk kamar tidur anak ya nah untuk kamar tidur anak ini berdimensi 3,5 meter kali 3,5 meter cukup luas untuk plafonnya drop ceiling juga terdapat juga jendela yang cukup luas disana nanti dipasang ya ini belum dipasang untuk kusen dan jendelanya nanti dipasang ini cukup luas cukup lebar jendelanya sahabat untuk lantainya granit bermotif ukuran 60 cm x 60 cm oke dari kamar tidur anak kita langsung ke kamar tidur utama atau master bedroom nah ini untuk master bedroomnya berukuran 4 meter x 5 meter dengan desain interior yang cukup menarik plafon drop ceiling terdapat juga 2 buah jendela dan 2 buah daun pintu kaca yang tembus langsung ke area balkon ini bisa dilihat ya untuk area kamar tidur utamanya cukup luas cukup mewah dan di kamar tidur utamanya juga terdapat ruang wardrobe atau ruang ganti baju dan kamar mandi yang cukup luas dan ini untuk area wardrobe nya terdapat 3 buah jendela yang cukup lebar cukup luas ya untuk area wardrobe nya berukuran 2,5 meter x 3 meter atau bisa dijadikan ruang kerja ya disini ini untuk kamar mandi nya cukup luas juga sahabat ya berukuran 2,5 meter x 2,5 meter ini belum finish untuk kamar mandi nya nanti dipasang beberapa ornamen seperti shower, closet duduk dan washtapel juga dan ini untuk desain interior plafonnya yang cukup menarik sahabat dan disini terdapat juga bathtub untuk di kamar mandi ini cukup mewah ya untuk kamar mandi nya sahabat dan ini 2 buah daun pintu kaca yang tembus langsung ke area balkon karena balkon nya belum dipasang reling jadi kita gak ritu ya gak apa-apa yang penting sudah ada balkon yang berada di lantai 2 ini kurang lebihnya untuk lewat di lantai 2 bagaimana untuk lewat di lantai 3 oh iya ini ada kamar mandi ya jadi kamar mandi ini belum ready sahabat masih berantakan masih ada barang-barang tukang di dalamnya jadi baik kita review yang jelas nanti kamar mandi nya akan dipasang shower fast tafel dan closet duduknya sahabat oke kita lantai ke lantai 3 yang terdapat rooftop di lantai 3 sahabat ya baik kita naik ke lantai 3 di lantai 3 ini untuk layout nya terdapat ruang keluarga juga kamar tidur 1 dan kamar tidur serta kamar mandi asesor rumah tangga nah ini untuk area keluarga yang berada di lantai 3 ya cukup luas ya sahabat ya terdapat juga jendela yang cukup lebar di sana memang untuk ukuran rumah ini cukup mewah sahabat cukup elegan dimana harganya juga sangat terjangkau dan lokasinya sangat strategis sahabat bisa dibuktikan dengan sahabat survei rumah ini ya oke kita review untuk kamar tidur yang berada di lantai 3 nah ini untuk kamar tidur ini juga cukup luas yaitu berukuran 3.5 x 3.5 ya terdapat juga 1 buah jendela di sana yang tembus langsung ke area rooftop nanti kita review untuk rooftop nya ya nah dari kamar tidur kita langsung ke area kamar tidur asesor rumah tangga dan kamar mandi yang berada di dalamnya dan ini untuk kamar tidurnya untuk asesor rumah tangga berukuran 2.5 x 2.5 meter dan untuk kamar mandinya berukuran 1.5 x 1.5 meter dan terdapat juga 1 buah jendela yang berkoneksi langsung ke area servis atau 7 jam dan jemur pakaiannya di sebelah kamar tidur asesor rumah tangga terdapat area servis yaitu untuk cuci dan jemur pakaian sahabat nah disini bisa dilihat untuk area cukup luas ini area terbuka ya jadi lokasi rumah ini atau lokasi kelas ini sangat strategis sahabat untuk membuktikannya bisa sahabat 1 rupiah karena harganya memang juga terjangkau untuk harga rumah ini sahabat dan disana terdapat 1 buah kamar mandi untuk kamar mandinya ini belum ready ya belum terpasang untuk shower dan closet duduknya serta wastaplenya nanti dipasang oleh owner jadi bagi sahabat yang berminat nanti untuk rumah ini siap uni atau sudah ready ya nah dari area sini dari luang keluarga ini dan kamar tidur kita ke area rooftop yang berada di rumah ini dan ini tepat di lantai 3 di sisi depan terdapat rooftop yang cukup luas dengan dimensi 4 meter x 8 meter ini cukup luas ya untuk area rooftopnya sahabat untuk view nya sendiri juga bagus masih banyak penghijauan ya sahabat ya di area cluster ini sahabat jadi untuk udara ini cukup bagus dan untuk sumber airnya juga cukup bagus disini sahabat nah ini penampakan rooftopnya ya jadi kalau bagi sahabat ada acara-acara keluarga bisa mengadakan di atas atau di area rooftop ini sahabat dan di sebelah sana itu terlihat samar-samar gedung perkantoran TBS Matupang sahabat jadi memang area cluster ini dekat dengan perkantoran TBS Matupang nah inilah layout di lantai 3 diantaranya ada rooftop ada ruang keluarga, kamar tidur serta kamar tidur atas dan rumah tangga jadi bagi sahabat yang berminat bisa langsung hubungi saya ya di torik channel atau di nomor telepon yang sudah saya cantumkan nanti di kolom distribusi oke sahabat property sampai juga kita di pengunjung video jadi bagi sahabat property yang berminat untuk rumah ini langsung aja hubungi saya di torik channel atau di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya baik sampai disini dulu untuk video review rumah dijual kali ini sampai ketemu lagi di video review rumah dijual berikutnya sahabat ya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya ya dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru sekian dari saya torik channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat, salam sukses, salam sejahtera